Oke Fragrance Lover, kita mulai aja untuk review satu parfum dulu ya Dari miliknya Saint Laurent Kuros yang satu ini Jadi Kuros ini saya dapetin di tahun 2013 kemarin ya Dan jelas banget, ini gak sama-sama ketika baru launching di 1981 Karena dari desain botolnya sendiri ada sedikit perbedaan ya Mungkin gak terlalu visible banget di mata orang-orang yang belum pernah nyoba ini Di botolnya, ini sudah menggunakan warna putih ya Gak sama kayak ketika baru keluar dulu menggunakan aksen silver seperti ini Di bawahnya itu kalau dulu warna putih, warna silver, ya ini sama yang ini Kemudian wanginya pun pasti sudah mengalami reformulasi juga Karena untuk tahun-tahun sekarang sudah dikendalikan sama, eh dikendalikan lagi Sudah dipegang sama L'Oreal, gitu Nah, parfum ini punya sejarah tersendiri sih di keluarga saya gitu ya Jadi dulu orang tua saya bekerja menggunakan parfum ini itu Ketika pulang ke rumah, itu beberapa bulan sekali baru ketemu sama keluarga Wanginya itu kayak menuhin ruangan gitu Wangi-wanginya kayak wangi bule-bule gitu sih sebenarnya Kalau saya mikirnya dulu masih kecil ya Karena bule dulu banyak banget juga ya pakai ini ketika Saya berseliwaran di sekitar mereka Maklum juga karena memang saya tinggalnya di daerah pariwisata yang banyak sekali wisatawan asing yang datang ke sini Jadi hingga saat ini, saking saya cintanya sama parfum ini Saya punya backupnya juga Yang masih full bottle Ini masih ada ya, tahun 2013 beli sampai sekarang ini masih ada Karena wanginya bis banget dan nggak boleh terlalu banyak di spray Karena takutnya nanti bakal ngebuat cloying dan ganggu warga sekitar yang ada di dekat-dekat kamu gitu ya Nah, untuk kotaknya sendiri, itu bentuknya kayak begini Ini ya Lihat nggak sih? Gitu Dan Ya Ya namanya backup bottle Pasti Masih mulus ya Ini Nah, kuros ini sendiri Dulu Waktu digunakan sama Ayah saya Wanginya itu Klasik sih Klasik Jadi kesannya Kesan maconya itu dapet banget Karena Dari Dari komposisi dari wangi parfum ini sendiri Itu menggunakan bahan-bahan yang maskulin Begitu ya Dan parfum ini juga Menggunakan salah satu nama seorang raja Yang dari Kuros dari mana? Itali? Dari Yunani? Yah Sekitar ini lah pokoknya ya Masih di Eropa pokoknya Dan Top notes-nya ini sendiri Dari user vote-nya Paling banyak Orang-orang memilih wanginya itu Eni Malik Eni Malik itu wangi kayak gimana sih? Eni Malik itu sebenarnya wangi-wangi yang Kalau nggak familiar Itu keciumnya kayak Kayak bau Toilet umum gitu Nah loh Kamu masih pengen nyoba nggak Parfum yang Wanginya itu kayak toilet umum gitu? Pasti nggak ya Tapi Tunggu dulu Kenapa parfum ini Ada menggunakan Shifat Shifat itu kayak binatang pengerat Ini dari fragment 3 dapetnya ya Shifat itu kayak gimana nih? Gini-gini Sebentar dilihatin Ini kalau bisa lihat Shifat itu yang Kayak musang ini ya Itu Jadi Dari Saluran kemihnya itu Diambil Kemudian dikeringkan Dan dijadikan bahan-bahan Pewangi parfum Nah Wangi Eni Malik ini sendiri Nggak cuma ada di Kuros Saint Laurent Tapi juga ada di Parfum lainnya Yang sifatnya itu oriental Yang klasik Misalnya kayak Chanel Anteus gitu ya Jadi Chanel Anteus Wanginya lebih soft Menurut saya Dibandingkan sama King Kuros satu ini King Kuros ini sendiri Merupakan Apa ya Paral love and hate sih ya Banyak yang suka Tapi nggak kalah juga Banyak yang nggak suka Begitu Mungkin Yang suka ini merupakan Pengguna lamanya Sedangkan yang Hate Milih hate itu Orang-orang yang mungkin Baru pake Langsung cloying Langsung kayak keganggu Hidungnya gitu Emang bener sih Ketika kita baru pake Belum pernah pake ini sebelumnya Kesan Pesingnya itu Kecium banget di hidung kita Agak ganggu gitu Nah makanya dari itu Saya kalo pake parfum Biasanya wangi-wangi fresh gitu ya Wanginya agak light Itu bisa pake sampe Delapan spray Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ya delapan titik Sedangkan kalo pake ini Itu paling banyak Harus Paling kayak tiga lah Tiga tuh udah banyak banget sih Sebenernya udah Kelebihan juga malahan Nah Kalo mau aman Mendingnya pake dua aja ya Satu sedikit di Leher sini Satunya disini Atau mungkin Di bawah ketek Di sekitar sini ya Disini Disini Atau Di dada aja Nah wainya itu bakal Nyebar banget Di satu ruangan Begitu Ya untuk Kualitas parfum Tahun Dua ribuan Dan dibandingkan dengan Tahun Sembilan Sembilan 80-an Sih pasti Banyak Reformulasi ya Dan apalagi Bahan bakunya itu Menggunakan salah satu binatang Yang Notabene mereka Makhluk hidup Yang bernyawa Kemudian diambil Cuma untuk Komoditas parfum aja Pasti banyak yang protes Apalagi peta gitu Nah disana Mungkin Saint Laurent Mendengarkan Keluhan-keluhan Bahwa Penggunaan binatang itu Sudah gak relevan Dengan zaman kita Yang sekarang Gitu Hingga mereka Menggunakan Teknik-teknik lain Yang Menciptakan Wangi yang mirip Seperti wangi Animalic Dari Shifat itu Sendiri Gitu Nah untuk Harganya Waktu itu Saya dapetnya Lumayan murah sih ya Di harga 600 ribu rupiah Tapi sayangnya Sekarang di Toko-toko online Itu harganya Sudah Mulai melambung Tinggi Itu di angka 800 ribu Terakhir paling murah Saya dapetin Tapi saya gak tau Temat tokonya apa Ada juga yang jual 1 juta Dan kalau di Testernya Ada yang jual Sekitar 750 ribu Tapi itu Terakhir saya lihat Sudah sold Sudah habis ya Nah Kalau di outlet sendiri Ada gak sih yang jual Kuros ini Mungkin ada Tapi sampai sekarang Jujur aja saya keliling-keliling Di beberapa pulau Kota-kota besar Di Indonesia Jarang banget Dapetin Kuros Saint Laurent ini Kejual lagi Di Outlet kosmetik Ataupun di Toko parfumnya Begitu Paling banyak sih yang jualnya Ya keluaran-keluaran Saint Laurent yang masih-masih baru Misalnya kayak yang Y Atau mungkin yang Apa tuh yang paling baru Sekarang yang Lanuit Delhomme Gitu ya Kalau ini Ya mungkin udah outdated kali Cuma Penggemar lamanya aja yang Menggunakan ini Itu sih Nah Untuk user experience-nya Tadi udah saya jelasin Tapi kalau seandainya People experience kayak Ketika kita mencium orang lain Menggunakan parfum ini Bagaimana sih di tahun segini Apakah masih relevan Menurut saya Masih banget Jadi kalau saya yang pake Jujur Gak gitu nyantai Gak begitu banyak Komplimen juga Cuman Waktu pake ini itu Aura Tegas kita itu Kerasa banget Aura macunya itu Kerasa banget Karena dari anime Apa? Dari jenis Apa? Note anime Liknya itu ya Yang gak buat Kita terkesan kayak Ya laki banget lah Begitu Dan Kalau kamu mungkin Pernah cium wangi-wangian Dari bule Ini mungkin Yang ngebuat Mereka itu tercium Seperti khas banget Sama bule Gimana sih bawa bule Bule denger-denger Jangan mandi loh Dan Notes-nya sendiri Ini pengen saya bacain Tapi sebenarnya Kalau parfum jaman dulu Itu notes-nya Lumayan banyak-banyak sih Gak kayak parfum yang sekarang Itu lebih dibuat ringkas Misalnya kayak baunya Savage gitu ya Paling ada 9 atau 10 notes aja Kalau kuros ini Itu ada berapa nih 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 Ya 21 notes ya Dan Pastinya Itu menggunakan Bahan-bahan yang semakin lama Itu semakin sulit dicari Salah artinya Shifat itu Mungkin sudah digunakan Bahan yang lainnya Kemudian top notes-nya itu Ada Aldehyde Artemisia Coriander Clariceage Dan Bergamot Needle notes-nya itu ada Carnation Patchouli Cinnamon Oris Root Jasmine Fetiver Dan Geranium Nah base note-nya ini Dari Honey Leather Tonkaben Amber Mushy fat Oakmus Dan Vanilla Yang ngebuat parfum ini Lebih Acceptable aja sih Karena ketika kita pertama kali pake Wanginya emang harsh Keras banget Tapi kalau sudah lama Wanginya itu jadi lembut Calming Jujur aja sih Enak gitu Ya Mungkin kalau cewek-cewek Yang deket-deket Orang menggunakan ini Bisa nyantai Ketika 2-3 jam Atau mungkin besoknya Setelah Kita menggunakan parfum ini Parum ini Bis banget Itu 24 jam Wanginya gak ilang-ilang Dan Long if Eh long if Dari silitsnya sendiri itu Masih nyebar banget Walaupun kita sudah pake Lewat hari Begitu Dipake tidur Dipake mandi Wanginya sebenarnya masih ada Samar-samar Begitu ya Nah Apa lagi ya Tentang ini ya Kayaknya itu dulu sih Wanginya Kalau kamu pengen beli ini Mending jangan blind buy Kalau memang ada yang jual Dikennya Dibeli dikannya dulu aja Atau mungkin Kalau kamu Pengen Coba parfum lain Dari YSL Yang kesannya lebih Klasik Ini salah satu pilihan Yang Sangat baik Untuk kamu coba Begitu Tapi hati-hati Gak semua orang Suka parfum Dari Kuros ini sendiri Oke Nah kita lanjut lagi Kita ngeliat Salah satu Saudara dari Kuros Ini ada Kuros Summer Atau kalau bahasa Perancis Itu Kuros D.E.T Summer Fragrance Jadi Parfum ini keluarnya Release ketika Tahun 2006 Dulu Berarti udah berapa tahun ya Ya Sekitar Se Aduh Gak bisa ngitung Sekitar 24 tahun Berarti ya Eh 24 14 tahun maksudnya Nah Ini saya dapetnya itu Tahun 2019 kemarin Dan Sampai sekarang Gak begitu banyak Kepakai Karena wanginya Menurut saya sih Gak modern ya Gak modern Tapi juga Gak ketinggalan jaman Kayak yaudah Safe aja Clean aja gitu Kita-kita pake parfum ini Kayak abis pake Mandi pake sabun Yang memiliki aroma-aroma Mint Aroma yang fresh Gitu Dan apakah parfum ini Mirip banget sama Kuros Ya klasik tadi Jawabannya Tidak 100% mirip Paling kemiripan Cuman 10 Sekitar Sampai 15% doang Ada sedikit Notes pesingnya Yang masih Kecium Di Kuros DIT ini Tapi Lebih dominan Kayak bau min Bahkan ketika kita pake Punt sekalian ya Itu Tangan kita Kerasa kayak dingin Kayak kita Ngoles minyak angin Di tangan gitu Tapi gak bertahan lama sih Untuk Apa namanya Efek dinginnya itu Paling cuman Beberapa menit Udah It's gone Fade away Gitu Dan kita liat Notesnya dulu Dari contekannya Kuros DIT ini Sebenarnya banyak banget Varian-varian Summer nya Jadi kayak setiap tahun Saint Laurent dulu Ketika tahun 2000an Itu ngeluarin Setiap tahun Edisi summer nya Yang mirip-mirip Satu sama lain Baunya Nah ini dia Top notes nya sendiri Ada Artemisia Ada Meme Ada Bergamot Kemudian di middle notes nya Ada Rosemary Jasmine Dan di base note nya sendiri Ada Mas Cheddar Dan juga Ambergris Nah walaupun Ambergris Itu dimasukkan ke dalam notes nya Kuros DIT ini Apakah kesan Modern seperti Parfum yang Christian Dior Sauvage Atau mungkin YSL yang Y Menggunakan Ambergris Juga itu Mirip kayak begini Yo no Jadi wanginya ini Nggak sama Dan Bagaimana ya Kesan modern tahun Sekarang ini Udah nggak gitu relevan lagi sih Cuman Untuk dipakai Olahraga Atau mungkin dipakai Untuk jalan-jalan Ya Masih Bisa diterima sih Apalagi di cuaca yang Humit Panas Di pantai Begitu Ini masih bisa Keterima banget Wanginya Enak sih Cuman Nggak people pleaser Dan saya jarang Bukan jarang lagi Malah emang Nggak ada sama sekali Yang kompliment saya Ketika menggunakan Parfum dari Kuros DIT satu ini Untuk harga Kemarin Dapetnya di links market Harganya lumayan miring ya Itu waktu itu Harganya 500 ribuan 500-400 ribuan Gitu ya Karena saya tahu Kuros punya kualitas Dan punya nama juga Langsung disikat aja Dan Karena dikeluarnya sudah 14 tahun yang lalu Mungkin di tahun 2020 sekarang Udah Nggak ada yang jual lagi Kalau Di outlet ya Tapi kalau di online mungkin Masih bisa ditemuin Nah Kalau kalian suka Mungkin bisa langsung beli full bottle nya Kalau memang masih ada Tapi kalau nggak Mending Mending jangan blind buy Mending beli decant nya dulu Atau kamu bisa Ya Mempertimbangkan deh Kira-kira gambaran yang saya berikan Itu kayak bagaimana sih Ketika menggunakan Parfum ini Oh iya Kesan Annie Malik Yang dari Shifat Seperti Saint Laurent yang klasik tadi Itu Nggak begitu kerasa ya Diingat Itu nggak begitu Pesing-pesing banget Tapi Wanginya itu malah jadi aneh Kalau Saint Laurent yang ini Itu wanginya klasik Kemudian Apa ya Rempah banget Kalau dicampur sama wangi yang seger Kayak wangi mint Wangi bergamot Jadi satu gitu ya Di fusion Ya Menurut saya wangi ini jadi aneh sih Nggak Nggak Gimana ya Nggak begitu enjoy Tapi it's okay gitu Masih bisa dipakai buat jalan gitu sih Nah Itu aja sih Kalau menurut saya reviewnya Tentang Saint Laurent Kuros dan Kuros di ET yang satu ini Kalau kalian suka Silahkan di like Dan komen Kalian juga bisa subscribe Kalau pengen tau Video-video Tentang parum saya yang lainnya Dan Kamu juga bisa dislike Kalau seandainya Nggak dapet Banyak informasi Yang bermanfaat Untuk kamu Jadikan referensi ke depannya Nah Terima kasih banyak Sudah nonton Dan sampai jumpa Semoga sehat selalu